Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban solusi dan jalan keluar teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama The Times of P-Network dengan follower sekitar 13.200 follower teman-teman ini berbicara tentang scammer teman-teman jadi ada situs yang menyerupai situs resmi dari P-Network tetapi sebenarnya situs itu bukan milik dari core team teman-teman Jadi dalam era di mana teknologi menghadirkan berbagai peluang baru kita juga harus tetap waspada terhadap potensi penipuan dan kejahatan dunia online salah satu contohnya adalah situs yang bernama validates.com teman-teman yang dengan liciknya meniru situs resmi P-Network yang beralamat di mynp.com meskipun tampaknya identik dengan P-Network validates.com sebenarnya adalah scammer yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan pengguna untuk tujuan yang tidak jelas namun kalau saya melihat disini tujuan utamanya adalah mencuri mencuri koin P yang teman-teman miliki teman-teman jadi kita akan saya ulangi bahwa validates.com ini adalah scammer yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan para pionir untuk mencuri koin yang teman-teman miliki jadi alamatnya itu yang alamatnya seperti ini teman-teman validates.com jadi ada sebuah alamat situs yang bernama validates.com ini adalah scammer ini berniat mencuri website teman-teman sementara untuk situs resminya itu bernama mynp.com teman-teman jadi kalau ini kalau kita berbicara ini situs resmi mynp.com tampilannya seperti ini ini adalah situs resmi ini situs yang legal memang benar-benar dimiliki oleh core team nah kalau kemudian disini kita lihat ada tulisan download aplikasi namun kalau situs yang bernama validates.com itu tampilannya mirip teman-teman mirip dengan p-network tetapi disini ada tulisan kalau yang situs aslinya disini ada tulisan download p-aplikasi kalau disitus scammer tulisannya validate your p teman-teman jadi kalau teman-teman klik disini nanti diarahkan kesini ke wallet dan teman-teman diperintah diintruksikan untuk memasukkan 24 proses sandi kesini teman-teman dan otomatis pada saat teman-teman memasukkan proses sandi kesini maka bisa dipastikan coin yang teman-teman miliki akan dicuri dan diambil oleh mereka teman-teman jadi ini adalah sebuah peringatan bagi para pionir untuk berhati-hati pada saat memasuki sebuah website yang tampilannya memang menyerupai p teman-teman ini sangat identik sekali ini adalah situs palsu dari validates p namun kalau kita lihat disini dia meminta validate your wallet meminta 24 proses sandi teman-teman jadi kalau saya lihat tujuan dari validates p ini adalah sebuah website yang bertujuan untuk mencuri coin p yang dimiliki oleh teman-teman semua sementara kalau di situs aslinya tidak ada tulisan validate p teman-teman jadi teman-teman harus bisa membedakan ini scammer ada tulisan validate your wallet kalau yang ini mynp.com tidak ada tulisan seperti itu namun tampilannya memang mirip teman-teman jadi kalau yang resmi adalah ini ini peringatan keras untuk para pionir jangan sampai kita menambang bertahun-tahun kemudian gara-gara salah salah memasuki sebuah website akhirnya coin p kita malah hilang teman-teman jadi situs validates p.com ini kalau kita lihat disini memang menggunakan taktik yang cerdik dengan meniru tampilan pinetwork yang asli dari logo hingga tata letak halaman segalanya terlihat mirip dengan situs resmi ini luar biasa memang penipunya serius banget teman-teman hal ini dapat menipu para pengguna yang tidak waspada untuk percaya bahwa mereka sedang berinteraksi dengan platform yang sah namun dibalik tirai yang tampak familiar ini tersembunyi niat jahat yang mengancam keamanan dan privasi pengguna dan ini perbedaannya sangat jelas sekali lagi disini ada tulisan validate your wallet ini dipastikan ini adalah situs dari validates p.com yang merupakan scammer teman-teman jadi kalau kita lihat di tulisan ini teman-teman di postingan ini bahwa tindakan validates p.com ini menciptakan ancaman serius bagi komunitas pengguna pinetwork dengan mengecoh pengguna untuk memasukkan informasi pribadi yang berupa proses handi atau login mereka maka situs ini dapat dengan mudah mencuri identitas atau mengakses akun pengguna tanpa izin selain itu dengan menarik pengguna untuk mengikuti tautan atau instruksi yang diberikan scammer dapat dengan mudah meretas perangkat atau mencuri data sensitif dari pengguna teman-teman jadi untuk melindungi diri dari penipuan seperti ini teman-teman seperti validates p.com ini adalah situs palsu tampilannya memang sama dengan mindp.com tetapi ini adalah situs palsu jadi teman-teman pastikan selalu untuk mengunjungi situs resmi dari platform atau layanan yang ingin Anda akses karena ini dapat membantu Anda menghindari jebakan penipuan yang mengintai di internet kemudian jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang tampak mencurigakan karena ini seringkali merupakan trik untuk mengarahkan Anda ke situs yang berbahaya jadi sebelum video ini berakhir saya ingin ulangi teman-teman bahwa situs resmi dari p.network itu bernama mindp.com jadi www.mindp.com namun kalau situs palsu sama tampilannya ini alamatnya adalah validates p.com ini adalah scammer yang ingin mencuri koin yang teman-teman miliki nah kalau akun resmi ini tulisannya download API aplikasi now tetapi kalau akun scammer akun penipu atau website penipu tulisannya validates your wallet jadi dia meminta teman-teman untuk kalau teman-teman klik maka teman-teman akan diminta untuk memasukkan 24% sandi dan ini benar-benar merupakan sebuah penipuan yang memang ingin mencuri dan mengambil koin P yang teman-teman miliki namun di sisi lain ada sebuah nuansa positif menurut pendapat saya pribadi teman-teman kalau p.network ini berharga murah maka penipu tidak akan serius teman-teman tapi kalau p.network ini diprediksi akan berharga sangat mahal maka dijamin jaringan penipuan akan sangat serius sekali untuk melakukan berbagai macam cara bagaimana caranya untuk mencuri koin P yang teman-teman miliki jadi ada juga nuansa positifnya bahwa ini bisa menjadi indikasi kuat harga koin P itu akan sangat mahal pada saat open my net oke teman-teman semoga peringatan ini bermanfaat bagi kita semua terutama para pionir tetap semangat klik petir abaikan para hater dan jangan lupa diseruput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati